Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Ida Par. Jadi di video hari ini, aku mau share gimana caranya edit konten untuk afiliator. Jadi ini tuh bisa di-share untuk konten tiktok affiliate atau untuk shopee affiliate. Buat temen-temen yang pengen tau, langsung aja simak videonya. Oke, pertama kita akan masuk dulu ya ke web. Karena kalau buat temen-temen misalnya yang gak punya bahan untuk di-upload, untuk di-promosiin di tiktok affiliate atau shopee affiliate, kalian bisa download gambarnya atau download videonya di shopee. Jadi masuk ke shopee.co.id. Nah kemudian kalian sebenarnya bisa cari-cari manual aja ya di beranda. Misalnya mau produk apa, itu kalian bisa langsung cari aja. Karena sekarang banyak banget produk-produk yang sudah difasilitasi dengan bentuk video temen-temen. Contoh, ini aku dapet peralatan rumah tangga. Ini adalah sikat dorong lantai. Kita lihat. Nah bentuknya seperti ini. Terus kalau misalkan kalian udah ngerasa cocok dengan produknya, kalian bisa langsung klik titik 3 dan klik download. Oke, udah beres. Dan jangan lupa ingetin tokonya. Kemudian masuk nanti ke aplikasi shopee yang biasa ya. Nah kalian juga harus perhatikan bahwa toko tersebut udah star seller, star plus, atau shopee mall. Jadi kriteria itu yang penting banget ya temen-temen. Kemudian kalau misalkan udah, kalian bisa back. Pokoknya aku infoin, kalian bisa share produk apapun yang ada disini. Nanti kalian tinggal ambil aja nama tokonya gitu loh. Jadi nanti kalian tinggal ambil nama tokonya, terus salin tautan dari toko tersebut. Karena aku udah download ya videonya. Langsung aja back. Terus langsung masuk ke aplikasi shopee. Dan tulis aja nama tokonya yang tadi ada di, apa namanya, di shopee. Kayaknya bukan yang ini nama tokonya ya. Bentar, kita back lagi. Nah, nama tokonya ini ya. Channel and Co. Atau channel and co kali ya dibacanya. Oke, kita langsung masuk aja lah ya. Terus masuk ke produknya. Terus kalian pilih ya, sikat yang tadi aku download videonya. Kita lihat di kategorinya. Peralatan kebersihan. Nggak ada. Nah, ini sikatnya ya. Kemudian, ini adalah sikat yang tadi aku download videonya. Terus setelah itu ada panah salin tautan. Nah, untuk teman-teman semua, kalian harus lihat juga ya penilaiannya. 4,7 udah bagus, lumayan. Yang penting jangan di bawah 4,7. Jadi, kalau menurut aku, aku infoin kalau misalkan lihat penilaian itu, 4,7 tuh paling jelek gitu ya. Tapi 4,7 masih bisa dipakai. Kalau di bawah 4,7 itu mendingan jangan. Karena kita share produk juga kan, kasihan buat teman-teman yang udah klik link. Kita mau check out kalau penilaiannya jelek kan, dia juga mungkin bisa nggak jadi beli gitu loh. Jadi, kalian juga harus cari produk yang memang penilaiannya bagus. Oke, back. Terus, aku infoin. Aku biasanya kalau misalkan edit video di aplikasi in-shoot. Ini dia. Terus video. Baru. Masukin. Oke. Karena misalnya kita mau promosiinnya di tiktok. Kanvasnya diganti jadi bentuk tiktok full. Kayak gini. Kalau misalkan volumenya mau dikecilin. Kecilin. Tinggal kasih judul. Kalau udah. Kalian tinggal. Oke, udah kayak gini. Oke. Terus kasih aja kayak tulisan-tulisan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. hai 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 Nah contohnya seperti ini ya ya untuk editingnya karena durasinya terlalu panjang jadi kita bisa cepetin aja Hai saya jadi segini jadi 1,8 nah kayak gini oke kalau misalkan mau pakai link bio kita bisa pakai link bio nanti edit sendiri tapi karena aku ini langsung di-upload di tiktok jadi nggak pakai link bio jadi langsung aja simpan oke udah tersimpan kita langsung aja masuk ke tiktok tapi kalian harus menuju ke milkshake dulu edit karena kita mau masukin di tiktok jadi harus ada link bionya review eh sorry sorry oke kita mau edit dulu bentar kita masukin linknya ya berarti misalkan ini adverse ya nah udah nomor 82 publish terus setelah diedit itu kalian bisa masukin di tiktok atau bisa masukin di Instagram karena udah ada di link bio contoh masukin di tiktok jadi kita lihat ya hasil editingnya seperti apa nih hasil editing yang tadi nah seperti ini ya untuk editingnya kurang lebih ya kita cuman edit-edit aja di in shoot nah kita juga walaupun nggak punya produknya kita bisa edit sendiri teman-teman kayak gitu ya untuk editingnya terus nanti kalau untuk masalah share kalian bisa share di Instagram kalian bisa share di tiktok atau misalkan kalian mau share di real Facebook atau misalkan di YouTube short itu nggak masalah yang penting kalian udah bisa editing untuk konten afiliator oke teman-teman itu dia ya video dari aku untuk cara edit video semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua jangan lupa like comment subscribe di video channel YouTube aku dan see you on my next video bye 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 bye